Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat inggrisius dimana pun kalian berada Juga kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Teratudah tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Berupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi pertama yang akan dimiliki sampaikan pada kesempatan kali ini Dilansir dari Instastory yang mema'i ting Disini menuliskan Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah Walai'ilah hayu mo'allahu akbar Selalu jadi temanku setiap hari dengan berzikir Masya Allah selalu dalam lindungannya Ya Allah dijauhkan dari wabah COVID-19 Semoga cepat berlalu ya Allah Indahnya tasbih ini Terima kasih Dan di sini mema'i tinggalkan syukurnya atas hadiah dan pemberian dari dokter Novita Z dan para karpet Yang menghadiahkan sebuah sajadah dan juga tasbih yang sangat indah Dan di sisi lain dari Instastory Ayu Ting Ting disini mengucapkan happy birthday untuk para karpet Karpet ofisial Intan Ahmad yang hari ini merayakan ulang tahunnya Semoga panjang umur murah rezeki dan sehat selalu Terima kasih atas segala pemberiannya Semoga silatur rahmi yang selama ini terjalin bisa terjaga sampai kapanpun Dan di sini ada beberapa foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga para karpet ofisial Dan mom Aiting serta ayah ojek yang pernah dilalui bersama ketika Ayu dan juga seluruh keluarga berkunjung ke para karpet ofisial Yang memang disana menyediakan berbagai macam karpet Dengan ukuran dan kualitas yang memang bukan abal-abal Dan di para karpet disini terjalinnya persahabatan dan juga rasa kekeluargaan Terlihat disini fotonya sangat dekat sekali nih Ayu Ting Ting, Intan Ahmad dan juga seluruh keluarga Sempat dua kali Ayu Ting Ting berkunjung ke para karpet ofisial Dan di acara saat Ramadan Ayu Ting Ting, Bilkis dan seluruh sahabat serta keluarga Menggunakan karpet dari para karpet ofisial Karena kualitasnya sudah tidak diragukan lagi Dan hari ini Ayu Ting Ting tersweb lagi ya bersama dokter Fabio Yang selalu setia menemani Ayu Ting Ting dimanapun Walaupun Ayu Ting Ting banyak dan padat setelah jadwal kegiatannya Tidak lupa Ayu Ting Ting selalu menyempatkan diri untuk swipe test ya Sebelum melakukan kegiatan apapun Jadi jangan takut dan halatir jika Ayu Ting Ting selalu melakukan aktivitasnya di luar rumah Karena setiap dua kali seminggu Ayu Ting Ting selalu melakukan swipe test bersama keluarga Dan dari yang sasari Ivan Gunawan disini selalu menjaga kesehatannya dengan telsweb ya Karena hari ini Ivan Gunawan akan hadir nih di Brodice Ivan Gunawan selalu menjaga dirinya dengan test dan makanan yang sehat Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini sebelum memulai aktivitasnya Dan dari yang sasari selamat menyaksikan Jangan lupa like, komen, setelah subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terima kasih telah menonton Ayu Ting 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton